Hai guys, salam bahagia dan salam sejahtera dari Finlandia Vlog kali ini spesial karena aku bela-belain bangun tidur tengah malam Jadi ini adalah tengah malam ya guys, suasana tengah malam di Finlandia di bulan Juni Dimana ini adalah musim panas, kalau musim panas di Finlandia daylightnya atau suyang harinya panjang Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini beneran jam 12 atau 0000 dini hari tengah malam Tuh guys, beneran ya, ini jam 12.00, baru berubah hari ke hari Senin, tapi suasananya masih seterang ini Mataharinya baru tenggelam tadi, disini tenggelamnya jam setengah 12-an, jadi masih terang Musim panas di Finlandia itu spesial, khususnya di Finlandia Utara Karena kita bisa merasakan apa yang sering orang sebut itu the nightless night atau the white night Atau bisa juga melihat midnight sun atau matahari tengah malam Jadi beneran jam 12 malam itu masih ada matahari Jadi disebutnya bukan malam lagi ya, jam 12 dini hari gitu ya Jam 12 dini hari seperti ini, kayak sekarang Masih seterang ini, jadi ini tuh udah gak lebih gelap, ini udah suasana paling gelapnya kayak gini Dan nanti matahari jam 3 pagi, itu udah terbit lagi Terus ini masih akan terus terang, jadi terangnya akan semakin panjang dari hari ke hari sampai 3 minggu lagi Jadi puncaknya itu kita sebutnya midsummer, puncak musim panas Nah midsummer itu sekitar tanggal 20-an, jadi masih ada waktu 3 minggu lagi Untuk hari daylight itu semakin panjang Jadi ini masih nantinya akan semakin terang, semakin terang, semakin terang lagi Mataharinya terbitnya juga akan semakin cepat Nanti lama-lama dia jam 2-an gitu udah terbit lagi Tapi guys, yang paling nyebelin itu kalau lagi musim panas kayak gini Adalah nyamuk, disini nyamuknya banyak banget Apalagi di kawasan Finlandia utara ya, namanya Laplan Itu tuh nyamuknya gila banget, gila banget Sampai yang kalau mau masuk ke daerah hutannya tuh harus pakai kayak penutup wajah gitu Kayak face shield yang kalau dipakai buat petani, apa namanya, petani lebah Sampai segitunya Dan kalian akan ngedenger suara ngung-ngung-ngung, saking nyamuknya tuh banyak banget Pokoknya nyamuknya gila banget Dan disini juga udah cukup banyak nyamuknya Tapi untungnya nyamuknya itu gak bawa penyakit Kayak misalnya di Indonesia kan ada nyamuk yang membawa penyakit malaria atau demam berdarah Nah kalau di Finlandia, untungnya nyamuknya gak bawa penyakit Cuma annoying aja, nyebelin aja, bikin gato, terus yaudah gitu aja Cuma tetep aja, jadi bikin kalau kita melakukan sesuatu di luar rumah itu gak nyaman Jangan harus pakai repelan kayak obat nyamuk gitu atau pakai lotion anti nyamuk Beginilah suasana tengah malam di Finlandia bulan Juni Jadi gak takut-takut ya Gak takut-takut sama yang gaib-gaib ya Gak takut-takut sama setan Disini setan gak dapet shift kalau musim panas Soalnya terang terus sepanjang hari Langitnya pun masih berwarna matahari tenggelam Sunset-sunset dikit Masih ada oren-orennya dikit Suasana kayak gini gak berlangsung setiap hari dalam setahun ya guys Ini hanya terjadi di musim panas aja Nah nanti kalau musim dingin itu akan kebalikannya Malam hari ini yang panjang dan siang harinya cuma pendek banget Jadi ketemu matahari adalah sesuatu yang sangat langka Kalau musim dingin, kalau di tempatku sini Siangnya tuh cuma sekitar 3-4 jam aja Sisanya tuh gelap malam Terus Nah kalau musim panas seperti ini kebalikannya Siangnya panjang banget Gelapnya juga ya kayak gini aja gelap ya Gak akan lebih gelap dari ini Jadi ini tuh kayak suasana jelang maghrib ya Kalau di Indonesia yang mataharinya sudah agak turun Tapi tuh belum gelap total Jadi fenomena alam ini adalah salah satu bukti Bahwa bumi kita adalah bulat Bukan datar ya Kalian bisa simulasin aja tuh pakai center di globe Kayak dulu kita praktik waktu jaman SMA ya Terus kalau siangnya panjang Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari gitu kan Biasanya banyak pertanyaan kayak gitu Apakah sekolahnya terus Atau kerjanya 24 jam Atau toko-toko buka 24 jam Jadi enggak ya guys Jam kerja seperti biasa Kalau sudah waktunya tutup Biasanya sih tutupnya jam 7-9 Tergantung tokonya Itu akan tutup Walaupun musim panas Dan kalau anak sekolah Itu mereka ada summer holiday Atau liburan musim panas Jadi sekolah libur Sekolah sepi Dan mereka musim panasnya Liburan musim panasnya itu panjang Terus pertanyaan selanjutnya tuh Biasanya tidurnya gimana Apa enggak tidur-tidur gitu ya Tidurnya seperti biasa Kalau ngantuk tidur Dan biasanya Kalau udah di dalam ruangan Di dalam kamar Apalagi kalau kamarnya tuh Enggak ada jendelanya Itu pasti akan redup gelap Atau bisa juga pasang gorden Yang anti cahaya matahari ya Yang nge-blocking cahaya matahari Itu juga bisa Tapi kalau udah terbiasa Itu sebenarnya tidur-tidur aja Kalau udah capek Ngantuk gitu ya Tidur aja Kalau aku sendiri Biasanya kalau summer Ini tidurnya lebih larut gitu Karena Mau menikmati musim panasnya Kan ini jarang banget Aku udah menunggu musim panas ini Selama 8 bulan Jadi enggak mau disiasiakan Dengan tidur cepat Jadi ini enggak hoax ya guys Enggak boongan Enggak editan Beneran ya Jam 12 malam Jam 12 malam lewat 17 Seterang ini Udah Begini aja Mentok Malah akan semakin terang nantinya Hari demi hari Jadi disini tuh setiap hari Matahari tenggelam Dan matahari terbit Itu jamnya beda-beda Terus kalau untuk Kegiatan sehari-hari Itu juga Seperti biasa aja Kayak hari-hari biasanya Toko enggak buka 24 jam Paling yang buka 24 jam ya Kayak restoran fast food ya Misalnya kayak McDonald's Yang biasa 24 jam Tapi kalau misalnya Orang kerja Kerja seperti biasa Terus supermarket Juga bukanya seperti biasa Biasanya supermarket tuh Jam 9 Jam 10 Itu udah tutup Kalau hari Sabtu Minggu Biasanya lebih awal tutupnya Terus Kalau musim panas Justru Itu kebanyakan yang libur Karena libur musim panas Disini tuh panjang banget Kalau anak-anak sekolah Biasanya tuh Sekitar 2,5 bulan Liburnya Sedangkan untuk para pekerja Cutinya itu Tergantung Ada yang 2 minggu Ada yang 3 minggu Ada yang 2 bulan Dan itu tetap dibayar Oke guys Jadi beginilah Suasana tengah malam Di Finlandia Di saat musim panas Bulan Juni Nanti bulan Juli Juga masih begini Kurang lebih sama Bulan Agustus Nanti udah mulai ada gelapnya Bulan September Apalagi Jadi semakin menuju Ke Desember Januari Winter Itu ya Musim dingin Itu nanti dia Gelapnya akan semakin panjang Perlahan demi perlahan Kalau sekarang Masih menuju Midsummer Jadi setiap harinya Masih akan semakin terang Ini hari kayak gini ya Jam setengah 1 pagi Masih bisa nongkrong di teras Tanpa ada rasa takut Atau khawatir Dan masih menikmati Pemandangan hijau Karena masih terang Seterang ini Masih bisa sambil baca buku Atau sambil beraktifitas Ngapain lah gitu Tapi sayangnya Itu tadi banyak nyamuk Jadi harus pake Lotion anti nyamuk Atau pasang obat nyamuk elektrik Biar nyamuknya Nggak gigitin kita Soalnya nyamuknya nyamuk Gede-gede banget Kayak nyamuk kebon di Indonesia Dan bener-bener bikin Gatel gigitannya Tapi selain itu Nikmat banget musim panas di Finlandia Itu bagaikan keajaiban Oke guys Sekarang udah jam Setengah satu dini hari Itu ya Jam 12.30 Suasanya masih sama Kayak sebelumnya Masih terang kayak gini Dan waktunya Aku tidur kembali Nanti jam 3 tuh Udah terang lagi Karena matahari udah terbit lagi Sunrise Nanti kalo aku bangun Jam 3 dini hari itu Jam 3 pagi Akan aku videoin lagi Aku kasih liat Suasananya matahari Sudah terbit lagi Jam 3 dini hari See you Bye 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 bye